Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan pada saat ini mari Tuhan bicara buat kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama, bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadimu, untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami, urapi juga hambamu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada pagi hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silahkan duduk. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Baik-baik semua. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke saudara, saya mungkin harus mulai dengan bercerita dulu buat saudara-saudara, karena udah cukup lama kita enggak ketemu. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release. Supermarket itu saya bisa melepaskan semua kepenatan saya. Kalau saya pergi ke supermarket, saya kadang-kadang cuma beli satu item aja, saya harus kelilingin semua gang. Ya padahal cuma mau beli satu shampoo misalnya. Saya harus keliling ya, lewatin semua gang sampai mendarat di kasir. Ngapain Jess? Ya, saya cuma mau lihat semua itu aja, barang-barang, warna-warni, dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau cerita buat saudara begini, sebelum pandemi, saya itu kalau beli blue band yang 2 kilo, mungkin ibu-ibu tahu ya, itu selalu di lote wholesale. Karena di lote wholesale, blue band yang 2 kilo itu harganya cuma Rp95.000-an. Beda sama di lote yang bukan wholesale. Karena lote yang bukan wholesale, harga blue band yang 2 kilo, itu bisa mencapai Rp115.000, kadang-kadang Rp120.000. Cukup signifikan perbedaannya. Oke? Nah, yang saudara mesti tahu adalah begini, semenjak pandemi sampai hari ini, saya udah enggak pernah lagi ke lote wholesale. Saya udah enggak tahu bentuk supermarket itu seperti apa. Nah, alesan saya cerita seperti ini adalah begini, saudara. Hari-hari ini di depan mata saudara dan saya muncul banyak sekali hal-hal yang baru. Banyak sekali. Saya kalau bacain list saya ini, kita bisa duduk kayak sore mungkin. Oke? Karena banyak sekali. Saya akan bagikan beberapa aja. Zaman saya dulu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang, jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Zaman saya dulu, lulusan universitas dibilangnya anak baru. Tapi zaman sekarang, lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Zaman dulu kita tahu sepeda cuma Tour de France. Sekarang ada Tour de Mart. Tahu Tour de Mart? Ya, setiap minimart, alfamart, indomart berhenti. Sebelum pandemi, kita selalu mengumpul sama orang-orang positif. Sekarang kita mengumpul sama orang negatif. Sebelum pandemi, kita kalau bersin di depan umum, kita diberkatin orang banyak. Bless you, bless you. Coba sekarang berani bersin-bersin di depan umum. Kalau gak dikutukin satu RW kita. So, list ini bisa on and on sampai sore. Tentang banyaknya hal yang baru yang sedang terjadi depan mata kepala kita. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau share buat Bes di CEWE ini. Gereja Bes. Kita akan lihat apa kata Alkitab tentang kata yang satu itu. Yang namanya baru. Kita lihat sama-sama kitab Kolose, fasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-sepuluh. Kolose tiga. Itu judul diatasnya manusia baru. Ayat lima sampai dengan ayat yang ke-sepuluh. Alkitab catat begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu jahat dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu menantangkan murka ala atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru, saya senang banget sama istilah ini. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara tolong ingat baik-baik, catat dalam hati saudara. Kata baru sebenarnya diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, artinya adalah news. Bahasa Indonesia-nya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Kita nonton berita hari Sabtu, nonton hari Minggu, semua pasti komennya sama. Oh itu berita kemarin. Udah viral kok. Saya udah di forward kok. Saya udah forward ke grup sebelah kok. Kita pasti semua komentarnya sama. Karena dia barunya hanya satu kali. Gak cuma itu. Sepatu baru. Kita pakai sepatu baru, dia gak baru lagi. Dia lecet, dia kena air hujan, dia keinjek sama temen, dan seterusnya. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung turun 30%. Dia gak baru lagi. Yang senang di dapur, apel kita belah jadi dua, warnanya tuh broken white, putih gading. Kita diemin satu jam, dia gak broken white lagi. Dia tiba-tiba lewatin proses oksidasi, dan warnanya berubah jadi kecoklat-coklatan. Dan ini adalah semua yang konsep barunya hanya satu kali. Nah sayangnya banyak banget orang Kristen, di gereja best cewek tapi gak ada, banyak banget orang Kristen yang konsep barunya kayak begini, cuma sekali. Makanya kita ngerasa baru waktu kebaktian Natal kan? Kok belakang lupa? Waktu kebaktian tahun baru, kita ngerasa baru. Jahat banget lah setahun sekali. Seminggu sekali. Kita ngerasa kayak di recharge, diperbaharui. Tapi sebenarnya kita tetap manusia lama. Kita gak pernah berubah, gak pernah change, gak pernah berubah kita. Kita cuma rasanya aja. feeling good for a while. Untuk sementara. Nah ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya Kainos. Bahasa Indonesianya tadi istilah Rasul Paulus yang saya suka banget. diperbaharui sekali. Enggak. Terus menerus. Ternyata ini konsep baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Jadi kuota barunya surga buat kita itu unlimited. Gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Gak ada akhirnya. Kita jatuh, diangkat lagi. Kita terluka, kita disembuhkan. Kita kepleset, kita diangkat. Kita jatuh dalam dosa, kita diterima kembali. Selalu begitu. Nah tapi konsep kayak begini, kita gak pernah download. Makanya muka saudara bingung semua. Kita gak pernah download. Oh come on, kita nyanyiin kok. Kita nyanyiin bahwa kasihnya Tuhan Yesus selalu baru. Tiap tahun. Tiap bulan. Tiap pagi. Kita nyanyiin di mulut, tapi gak di download ke sini. Di belief system kita gak ada. Makanya waktu ada kejadian apa-apa, disini gak muncul. Yang muncul adalah kecenderungan kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita munafik. Kita pakai muka orang lain. Kita belaga-belaga lagi oke. Dan seterusnya. Karena belief system kita salah. Yang di download salah. Oh suami-suami kalau tahu kebenaran ini. Kasih mereka akan selalu baru tiap pagi buat istri mereka. Amin suami-suami. Kok ada suara istri? Istri-istri kalau tahu kebenaran ini. Kasih mereka akan selalu baru tiap pagi buat suami mereka. Amin istri-istri. Sekali lagi gak ada di belief system kita. Dan inilah Tuhan Yesus. Nah sekarang karena waktu. Saya akan kasih, hopefully bisa dua alasan, saya bagikan buat saudara. Ada dua alasan, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation. Sulit jadi manusia baru. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saudara mesti tahu, iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjaannya dua, tiga, makannya lembur kan? pemain musik, ada lima, enam lagu mesti dikulik, makannya lembur. Iblis cuma satu kerjaannya, tapi dia lembur. Ada ayatnya Wahyu 12. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Kerjaannya cuma mendakwa. Condemnation. menuduh, mengintimidasi itu iblis. Kerjanya cuma satu. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat, eh lo kan cerai berapa tahun lalu. Lo kan selingkuh dua tahun lalu. Kamu ke Bali sama siapa bulan lalu? Kamu tadi malam nonton apa? Kamu dapet uang itu dari mana? Saudara pernah dengar kalimat-kalimat gini di telinga saudara? Wow, saudara rohani banget semua ya. Saya sering loh dengar gitu-gitu. Kamu pelayanan gak pantas ngaca dong. Angkat-angkat tangan gak pantas. Nyanyi lagu gereja gak pantas. Kamu pantasnya nyanyi lagunya Ed Sheeran. Kamu gak pantas. Worship-worship gak pantas. Bayangin, dia ngomong kayak gitu siang dan malam loh. Ngomong terus kayak gitu. Makanya waktu Pak Fengki ngajakin pelayanan, kita ngomong gini, Pak, saya ntar dulu saya belum benar. Bini gue dulu deh. Suami saya dulu, Pak. Saya belum benar. Sering dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum beres hidup saya. Waktu kita declare kita belum beres, neraka tepuk tangan. Karena ini ya, kemauannya iblis kayak begini. Lihat kita gak progres. Selalu lihat masa lalu. Ingat ya saudara, perbedaannya Tuhan mah iblis. Waktu kita kepleset jatuh dalam dosa, roh kudus tegur kita. Nak, kamu salah nak. Kita minta ampun, case close. Saya ulang ya. Case close. Selesai. Surga selesai mah kasus kita. Besoknya, yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis. Bukan roh kudus. kemarin kamu ngapain? Minggu lalu kamu ngapain? I know what you did last summer. Saya tahu, iblis gitu-gitu. Makanya Rasul Paulus, di tengah kota yang dikuasai Manapsu, kota Korintus. Rasul Paulus dibukain pewahyuan soal kasih kan? The fruits of love dibukain sama Rasul Paulus. Salah satu yang dia tulis yang jadi favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Ini keren banget. Dan ini jeleknya Yesus. Tahu jeleknya Yesus? Lupaan. Yesus selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Again, kita nyanyiin kok. Tapi gak di download aja. Itu masalahnya orang Kristen. Gak masuk di belief system. Kita nyanyiin kok. Sejauh timur dari barat. Yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti ginian. Matahari terbit di sanur terbenam di jimbaran. Orang sanur gak bisa lihat sunset. Orang jimbaran gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan lupa sama salah kita. Case close. Sayangnya jeleknya Yesus gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan kan? Kok belakang gak tau? Suami salah 10 tahun lalu kita inget sampai hari ini. Awas kamu ya. Istri salah 10 bulan lalu kita inget sampai hari ini. Orang tua salah my goodness 30 tahun lalu kita inget sampai hari ini. Gak nurun jeleknya Yesus. Kita nih ingetan. Pertanyaan sederhana. Kalau kita suka inget-inget salah orang lain ungkit-ungkit salah orang lain Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus